ngasih gemuknya di bagian CPT-nya terlalu banyak jadi nyiprat ke komponen CPT terutama nyiprat ke kampas sama mangkokannya terus ke bibel dan ke puli depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu sukses selalu semuanya buat teman-teman dimanapun anda berada ya kali ini saya kedatangan bit FI ya ESP kendalanya ini motor baru 5 hari kata orangnya ya baru 5 hari dari bengkel resmi ya habis ganti penbel lolar rumah lolar sama bosingnya ya keluhannya sekarang sekarang yaitu di saat laju dia ngegas angkatan pertama agak berat ya cuman pas pertengahan si motor ini ngagetin seolah-olah menarik ya dia kenceng kenceng sendiri tuh tapi kalau awal digas agak berat ngeden dulu ya ngeden pas pertengahan gas taikin lagi gasnya ditarik nah dia tenaganya kayak ngagetin langsung kenceng ya RPMnya naiknya cepat nah selalu begitu ntar digas kenceng bawa laju kenceng kendorin gas lagi ngeden lagi nah digas lagi begitu lagi seperti awal jadi ngeden tiba-tiba pertengahan langsung narik kendiri ya saya cek ini ya udah dibongkar emang semuanya masih baru ya nyampe ini slidernya pelatnya baru ya ini baru rumah luler masih bening masih bersih lulernya bosingnya baru semua pibel baru pibelnya baru ya nah kalau ini ini masih bawaan motor mungkin ini gak diganti ya oke teman-teman kita cek ya apa sebenarnya penyakitnya dari motor ini padahal bagian CPT hampir ya semuanya baru ya kecuali ini ya bagian puli belakang gak ada yang diganti ya kampasnya juga masih bawaan ini gak diganti tapi depan sama penbell hampir semuanya diganti ya oke jangan jangan di skip dulu tonton terus sampai habis jangan lupa like share komen dan subscribe dukung terus Audi channel kita kita cek satu satu ini kayaknya mengalami selip nih ada mengandung gemuk disini ya ini bekas selip di kampas satu nah ini kampasnya ya sampai kinclong begini sepertinya habis digosok ini pada baru lima hari ini ya kalau di bagian sini aman nah di baliknya sama juga nih ada seperti gemuk ya sama ini juga seperti kecipratan gemuk coba dicek di bag CPT nya di motor nya teman teman ini ada nah seperti gemuk nih basah ini di rengkes nya ya nah ini bisa mengakibatkan selip ya oh ini nih ini gemuk nya terlalu banyak jadi bisa nyiprat ya oke teman teman ada kemungkinan pengaruh dari sini ya dari cipratan gemuk padahal ini kalau dibilang oli ini silnya baru nih depan belakang baru silnya kemungkinan ini ngasih gemuknya terlalu banyak ya jadi nyiprat ke mangkokan sama kampas dan yang disini yang di depan di rumah luler ini gemuknya kebanyakan juga ya bisa juga nyiprat kalau disini bagian bak cipit nya kering kering teman disini doang basahnya oke teman mudah mudahan ini penyebab dari masalah motor ini kita bersihin dulu ntar setelah itu kita rakit lagi kita tes gimana hasilnya setelah dibersihin oke selamat selamat menikmati ini sekalian dicek kita kasih gemuk yang baru ya selamat menikmati ini jangan lupa dicuci dulu ya tadi kan licin ya di bagian sininya pinggirannya ini cuci aja pakai sabun ya sabun cuci selamat menikmati 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 oke teman teman selamat menikmati oke teman teman ya yang tadi selip di saat digas pertengahan ya sekarang udah normal kembali dan tidak serasa narik atau kenceng sendiri ya dari awal dan di RPM tengah dan RPM atasnya udah stabil ya udah tidak seperti tadi nah kesimpulannya jadi ngasih gemuknya di bagian CPT nya terlalu banyak jadi nyiprat ke komponen CPT terutama nyiprat ke kampas sama mangkokannya terus ke bibel dan ke puli depan jadi komponen yang tadi itu licin ya penyebab selip yaitu dari gemuk ya cipratan gemuk oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati